Sugeng siang panjen dengan mereksan Yogyawarto Tinten Meniko, Kulo Aryo Bagus. Salah setunggalin Pawartos yang kang badeka aturaken Tinten Meniko. Gye meniko bebakan tradisi tektok yang wulan romaton. Para pemirsa tumulikul aturaken jangkeping Pawartos. Pawartos yang kong setunggal, para pemirsa panglolo tempat pengolahan sampah utawi TPS 3R Purwo Engdusun Bayen, Kalurahan Purwo Martani, Kapanewon, Kalasan Sleman, ngerantam ngolah residu uwoh dados bahan konstruksi bangunan. Miturut Ketua TPS 3R Purwo Engdusun Bayen, Kalurahan Purwo Martani, Kapanewon, Kalasan Sleman, Budi Isroi, kangeh ngerampungakan berkawes uwoh kolowawutipun petakan satu galeng teknologi. Bab meniko jalaran TPA piyungan, sampun dipun tutup permanen. Pihak ipun ugi sampun ngerantam ngolah residu, sa perlu dipun damel balok. Engkang salajengipun, sagedipun mumpangatakan kangeh bahan bangunan. Rantaman kasebat, saged kawiwitan, saksampunipun purno, anggenipun ngerakit lanmasang tigang mesin utami. Engkang dipun sukaninami segregation point. Sekpo utawi engkang sinebat titik pilih. Engkang saged milah uwoh setunggal ton saben jamipun. Mesin meniko, dereng saged kagina agen, jalaran nembin inda agen koordinasi, kalian sawatawis bebah dan gayut kalian sumber listrik ipun. Kangging lampakan mesin meniko, embetakan tenoga listrik engkang cekap. Pangajapi pun pemerintah suko bebanton gayut kalian pemasangan listrik. Kawuningono, pilih engk tempat pengolahan sampah, TPS 3R Purwosa, Saben Tintenipun saket nampung setunggal koma enam ton uwo, saking pelangganipun. Engkang gungungipun wanten nematusan. Saking sakat daing uwo kolowau, Saberangan ageng mujodakan uwo organik. Saking balik rio, Engkang sada jengipun dipun kemunah kangge pakan ulam, lan kangge ngulawendah makut. Gunggunging tenoga karyo, engk TPS 3R Purwomeniko, wanten wolong tiang, lantir yang dipun tambah. Bab meniko kangge ngawekani over kapasitas engkang dayani dumateng lingkungan utaminipun gandanipun. Mekaten Muhammad Ridwan Asung, Palapuran.